Nomor 53 Sebuah benda masanya adalah 2 kg terletak di atas tanah Benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 30 N selama 2 detik Jadi ini adalah sebuah benda ditarik ke atas oleh gaya sama dengan 30 N selama 2 detik Lalu dilepaskan Kemudian dilepaskan Saat dilepaskan ini masih bergerak ke atas Sampai suatu saat berhenti Terus kembali ke bawah lagi Tinggi maksimum yang dapat dicapai adalah Ini kita ada 2 analisa Analisa pertama kita cari tinggi waktu F masih bekerja Dari sini ke sini Ini saya namakan S1 Dan tinggi kedua adalah saat F sudah tidak bekerja Ini nanti saya namakan S2 S1 ini adalah GLBB S2 juga GLBB ya Tapi Fnya sudah tidak bekerja Kita hitung S1 dulu S1 sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat Kita hitung A nya A adalah percepatan yang terjadi saat F masih bekerja Ini V0 nya 0 Tambah setengah A A nya ini kita cari dulu A sama dengan F resultan dibagi M F resultan nya Ini F nya adalah 30 ton ke atas Tapi benda ini 2 kg Benda ini juga memiliki berat Sebesar W Jadi F resultan F resultan adalah F Ini dikurangi W Sama dengan 30 Dikurangi W nya adalah masa kali gravitasi Masa kali gravitasi ya Masa nya 2 Gravitasi nya 10 Sama dengan 20 Ini dikurangi 20 Maka tinggal 10 Jadi A nya F resultan nya adalah Berapa ini? 10 Dibagi Masa nya adalah 2 Sama dengan 5 Dan gerakan ke atas kita anggap positif ya Jadi masih ada percepatan ke atas Sebesar 5 meter per sekon kuadrat Jadi ini setengah Dikali percepatan nya adalah 5 Dikali T Waktunya Ini adalah 2 detik Bekerja selama 2 detik Kali 2 Kali 2 Ini bisa kita cari 5 kali 2 adalah 10 Jadi S1 adalah 10 meter S2 ini Ada saat sudah tidak bekerja Kita hitung Saat di sini Di titik ini V nya berapa? Kita pakai rumus VT sama dengan V0 plus AT VT sama dengan V0 nya 0 A nya 5 V nya adalah 2 Maka VT adalah 10 meter per sekon kuadrat Tetapi F sudah tidak ada Karena di sini F tidak ada A nya ini adalah ke bawah Nah nilainya adalah 10 meter per sekon Dan ini negatif ya Nanti negatif Karena gaya Bendanya itu gerakannya ke atas Referensi positif gerakan ke atas Tapi A nya ini Adalah gravitasi Ya Minus 10 meter per sekon Ya Jadi ini A nya sama dengan Gravitasi Ya Dan gravitasi ini Arahnya ke bawah Ya Oke Itu kenapa ini Tandanya minus Kita hitung S2 Pakai rumus S2 sama dengan V0 T Plus tengah AT kuadrat Nah waktunya di sini Kita juga Belum tahu Ya Jadi Lebih enak Kita pakai Rumus ini aja VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2AS Nah ini lebih enak Karena A nya kita sudah tahu V0 nya sudah tahu VT nya jelas 0 nanti S nya ini yang kita cari Nah ini Rumus ini lebih mudah Ini juga rumus dari GLBB Jadi GLBB itu rumusnya Ada 2 ya Ada 3 S sama dengan V0 T Plus tengah AT kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Per 2AS Dan VT sama dengan V0 plus AT ini Ya kita milih Mana yang enak Ya Jadi VT nya Saat di sini VT akhir adalah 0 Ya Saat Benda sudah tidak bergerak lagi Saat diam Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat V0 nya ini Sudah kita hitung Di sini adalah VSA di sini adalah 10 meter per sekon Ini tadi Ini sekarang berubah menjadi V0 nya untuk Analisa 2 Ya Ini analisa 1 1 Ini analisa 2 2 Jadi VT nya Kecepatan agar di sini Ini adalah Memorongan V0 Untuk analisa 2 Jadi ini tadi 10 ya Ini 100 Yang kata dikuadratkan Minus 2 kali A nya sekarang Gravitasi Ya Jadi 10 kali S Maka 20 S Sama dengan 100 Dan S Sama dengan 100 bagi 20 Adalah 5 meter Nah S total adalah S1 tambah S2 S total adalah S1 tambah S2 S1 nya 10 Tambah S2 nya Adalah 5 Sama dengan 15 Ya Jawabannya 15 Yang E V ini Pembahasan untuk Nomor 53 Sampai jumpa di video